Nah, ditemukan barang-barang dan uang seperti ini. Yang satu ini gak ada hubungannya sama pengadangan jalan. Warga di kawasan Juanda Sidor, Jawa Timur dikejutkan dengan ditemukannya seorang tunawisma yang memiliki uang hingga lebih dari 6 juta rupiah di antara karung berisi aneka sampah. Sebelumnya, pria parubaya yang diduga mengalami gangguan kejiwaan itu ditemukan tertidur di lapak seorang penjual bunga. Saat dibangunkan, ternyata ia menyimpan uang dengan berbagai pecahan di kantong-kantong sampah yang dibawanya. Untuk menghindari tindak kejahatan, selanjutnya oleh warga pria itu diserahkan ke sebuah rumah penampungan ODGJ di Lamongan. Untuk selanjutnya, akan dikirim kembali ke keluarganya di Blora, Jawa Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia